Intro Ya, sementara itu pemirsa dari pelaku usaha sektor konsumsi rumah tangga yakni PT. Mitra Adi Perkasa TBK menargetkan tingkat penjualan selama periode Ramadan tahun ini meningkat 15 hingga 20 persen dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya PT. Mitra Adi Perkasa TBK menargetkan tingkat penjualan selama periode Ramadan tahun ini mengalami peningkatan 15 hingga 20 persen peningkatan penjualan pada bulan Ramadan ini terbanyak diprediksi akan terjadi pada unit bisnis specialty store lalu diikuti unit bisnis department store Sekretaris perusahaan PT. Mitra Adi Perkasa TBK Fethi Kuwartati menegaskan Penjualan pada momen Ramadan ini berkontribusi terbesar kedua setelah agenda akhir tahun Untuk itu beberapa strategi guna dapat semakin mendongkrak penjualan pada momen Ramadan pun telah dipersiapkan perseroan dengan berbagai macam jenis program dan promosi diskonnya Jadi programnya sangat beragam, kurang lebih ada diskaun dari mulai 20 persen sampai 50 persen lalu juga ada lucky draw, kemudian ada shopping voucher, lalu juga ada gift purchase Nah kemudian ada beberapa brand yang punya top spender dalam satu bulan itu akan mendapat gift Nah untuk F&B mereka punya menu spesial untuk buka puasa, menu spesial selama lebaran Kemudian juga deal-deal hampers, hampers juga itu banyak juga di bulan lebaran Jadi programnya seperti itu, tapi besarannya masing-masing brand sudah punya programnya sendiri-sendiri Selain itu, PT Mitra ada di perkasa TBK secara tahunan di tahun 2019 ini cukup optimis dengan mengagetkan penjualan yang meningkat hingga 15 persen dibandingkan di tahun lalu Dari Jakarta, Riki Anwardi untuk IDX Channel Terima kasih telah menonton!